Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mempresentasikan tentang gerak Pengertian gerak Gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat Gerak adalah sebuah kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari Contoh kalimatnya, mobil itu bergerak dari arah selatan ke arah utara Macam-macam gerak Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi tujuh Yang pertama, gerak semu atau relatif Gerak semu adalah benda yang diam tapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat Contoh, ketika kita naik mobil yang berjalan maka pohon yang ada di pinggir jalan Kelihatan bergerak Yang kedua, gerak ganda Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya Contohnya, seorang pria kecil melempar putung rokok dari atas kereta rangkaian listrik Saat berjalan di atap KRL tersebut Tiga, gerak lurus Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus Contohnya, gerak rotasi bumi dan gerak jatuh buah apel dari pohonnya Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Yang keempat, gerak menggelinding Gerak menggelinding ini adalah gerak berputar sambil berpindah tempat Yang kelima, gerak karena pengaruh gravitasi Gerak karena pengaruh gravitasi ada dua Yang pertama, gerak jatuh bebas Yang kedua, gerak vertikal ke atas Yang keenam, gerak berbentuk parabola Gerak ini terdiri dari dua jenis Yang pertama, gerak setengah parabola Yang kedua, gerak parabola atau peluru Yang ketujuh, gerak melingkar Gerak melingkar terbagi menjadi dua Yaitu, satu, gerak melingkar beraturan atau GLBB Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan atau GLBB Berikut adalah pertanyaan tentang gerak Mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam Di rem mendadak sehingga terbentuk bekas gisekan van dengan jelas jauh 20 meter Waktu pengereman hingga mobil berhenti adalah Diketahui kecepatan awal 36 km per jam Atau 10 meter per sekon Kecepatan akhir sama dengan 0 meter per sekon Sejauhnya 20 meter Yang ditanyakan waktu Jawab Kecepatan waktu sama dengan Kecepatan awal Plus A kali T 0 sama dengan 10 meter per sekon Dikurangi A kali T A kali T sama dengan 10 meter per sekon Sejauhnya sama dengan V 0 kali T Min setengah A kali T Persamaan 1 Disubstitusikan ke dalam persamaan 2 S sama dengan V 0 kali T Min setengah A kali T 20 meter sama dengan 10 T meter per sekon Min setengah Dalam kurung 10 meter per sekon Dalam kurung T 20 meter sama dengan 5 T E Meter per sekon T atau waktu Sama dengan 4 sekon Jadi Waktu pengereman Hingga mobil berhenti Adalah 4 sekon Atau 4 detik Kesimpulan Gerak yaitu Perubahan posisi suatu benda Terhadap titik acuan Titik acuan sendiri Didefinisikan sebagai Titik awal Atau titik tempat Pengamat Berdasarkan lintasannya Gerak dibagi menjadi 7 yaitu Gerak semur relatif Gerak menggelinding Gerak karena pengaruh gravitasi Gerak berbentuk Prabola Gerak melingkar Berdasarkan Percepatannya Gerak ada 2 Yaitu gerak peraturan Dan gerak berubah peraturan Disini disimpulkan Bahwa Kecepatan adalah Perpindahan Suatu benda Dibagi selang Waktunya Dan percepatan Adalah Kecepatan Tiap Satuan Waktu Terima kasih Terima kasih Terima kasih